hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to elitadian channel makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya makasih ya udah subscribe ya udah deh langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang enjoy hai hai teman-teman tadi tuh aku bisa cobain bikin konektor masker yang gemes banget kayak gini tuh cantik banget kan nah ini cara yang makanya tuh ntar seperti ini kira-kira jadi kalau di masker tuh looknya seperti ini tuh oke enggak sih nah begini terus tinggal dilepas deh cara ngelepas juga gampang banget nah teman-teman aku akan share gimana behind the scene aku bikin konektor cantik seperti ini ini pertama kalinya aku bikin ya jadi aku akan share gimana cerita dibaliknya oke ini aku siapin dulu bahan-bahannya ini mani-mani warna-warni gitu ya terus ini jarum jarum jahit untuk jarum jahit manual yang pakai tangan gitu ya terus ini gunting kain terus ini ada pengait atau kokot udang dibungkusnya seperti itu baru tahu aku namanya kokot udang ya terus itu meteran ini gunting benang gitu ya terus jangan lupa juga siapin benang ini benang putih jahit biasa ya benang jahit biasa gitu warna putih sudah tinggal dimasukkan ke jarum terus ini tinggal dipotong sekitar berapa ya ini ini double ya ini benangnya double sekitar ya 50 cm lah gitu ya ya kira-kira sesuai selera aja sesuai ukuran yang diinginkan gitu ya nah terus ini tinggal aku tali gitu ujungnya nah seperti ini ntar aku tutup dulu guntingnya ini aku mau pasang untuk dipengaitnya dulu ya dikokot udangnya nah seperti ini nah ini tinggal kayak dibalut gitu ya dikelilingi gitu dikelilingi gimana tuh dikelilingi ya dibalut gitu pokoknya bikin ikatan berapa kali gitu ya pokoknya diikat ya pokoknya rapet gitulah ya ya mohon maaf ya teman-teman aku gak terlalu jago banget ini pokoknya bikin ala-ala aku aja ya teman-teman nah ini sudah berjadi terus tinggal digunting deh tuh simpulnya ya kalau udah kokoh gitu pokoknya kalau aku sih yang penting dia apa terikat gitu ya nempel gitu nah ini aku siapin dulu manik-maniknya warna biru pink kuning gitu ya ini aku tata dulu pas-pasin nah sekarang tinggal masukin deh tuh warna pink empat biji terus kuning satu biji terus kita masukkan di bagian belakang pakai jarum terus ini masukkan lagi dua biji warna pink terus kita masukkan jarumnya ke lubang yang nah sebelahnya warna kuning itu ya nah terus kita tarik deh tuh seperti ini jadinya jadi bunga deh nah sekarang kita masukkan empat biji yang warna biru nah seperti ini terus tinggal empat lagi warna pink satu warna kuning sama kayak bikin bunga tadi ini dari yang ujungnya kita masukkan untuk sebelahnya warna kuning kita masukkan deh itu nomor dua biji nah seperti ini tuh seperti itu nah begini deh hasilnya ntar ini kenapa tiba-tiba beripet ya atau mungkin aku salah urutan tadi ya ini emang harus fokus banget teman-teman ya ini tadi kayaknya aku agak ngeblank dikit ya nggak fokus gitu ya maklum ya teman-teman ini soalnya aku nggak jago banget bikin ini ya gini aja ya teman-teman aku tuh udah tik tiga kali duh parah sih soalnya susahnya di bagian ujungnya itu sih bagian ujung nanti di pengaitnya itu yang paling susah nah begini tuh lakukan hal yang sama ya nih jadi urutannya tuh biru-biru terus ada bunganya gitu nah begini deh ya semoga teman-teman ngerti ya nah begini tuh udah tinggal dimasukin gitu nah ini juga nih mohon maaf nih ya tangan suka outframe terus gitu kan pemirsa jadi nggak kelihatan gitu kan gimana pemirsa kelihatan gimana pemirsa suaranya apa sih ya nah begini teman-teman udah lakukan gitu itu terus sampai habis ya sampai capek ya pokoknya sampai sesuai ukuran yang kita inginkan gitu lah ya nah seperti ini udah sabar aja ya nah ini bikin bunganya gitu ya tuh nih mohon maaf outframe lagi outframe lagi gitu kan kita ngelihat nih ada orang yang lagi ngelihat gitu kan emang deh dodol banget aku bikinnya nih ya nah ini aku ukur dulu kira-kira oh masih 14 cm kurang kayaknya nih ya ini aku tambahin lagi deh nih aku tambahin lagi biar lebih panjang gitu ya ini selera ini selera banget sih ya nah begini nih tuh caranya juga sama nih aku lihat udah oke belum oh kurang dikit masian ya nah ini aku tambahin lagi deh satu bunga satu bunga untuknya untuk si ini ya si konektor gitu kan nah begini tuh aku perisin dulu deh ganggu banget memang tuh ya nah ini kalau udah jadi udah pas sesuai yang kita inginkan terus ditali gitu kan nih aku tali dulu biar dia nggak kemana-mana gitu kan ntar dia lepas gitu sedih deh kalau udah dia lepas nah ini teman-teman ini nih part yang paling penting karena ini kuncinya ya kalau ini tuh gagal aduh deh itu lepas semua yang kita bikin tadi tuh ya sia-sia teman-teman ini nih yang bikin aku gagal sampai tek tiga kali udah cantik-cantik dari awal tinggal terakhirnya ini aku salah gitu kan nggak kokoh gitu loh ngikat di pengaitnya di kokot udangnya ini jadinya pada lepas semua tuh sedih banget deh aku jadi aku harus ngulang lagi ngulang lagi gitu kan ya maklum ya teman-teman ini pertama kalinya banget aku bikin ini tuh sebenernya tuh hasilnya tuh bagus banget ya seru banget nih kalau udah apa lihat hasilnya tuh langsung kebayar semua deh tuh yang capek-capek pusing-pusingnya tuh ya tapi emang prosesnya memang aduh ini nih ya mungkin karena aku masih belum jago nih ya jadi masih belum tahu selanya gitu kan nah teman-teman boleh ya komen di bawah di kolom komen gitu ada nggak sih trik yang cepat yang gampang untuk apa jahit pengaitnya itu ya soalnya aku kok nggak bisa-bisa gitu kan bisa pun agak lama gitu ya ya aku perlu latihan berkali-kali banget sih ini ya jadi PR banget nih ya soalnya ternyata tuh seru sebenernya main money-money gini tuh aku baru tahu serunya sih ya cuman ya ini nih aku tuh harus belajar untuk dipengaitnya kalau bagian yang untuk money-moneynya udah oke lah lumayan lah ya nah begini ntar tadi tuh triknya kayaknya nggak salah gitu aku bongkar lagi nih teman-teman ya pokoknya teman-teman lihat aja lah ya ini aku gimana proses bikinnya gitu ya nikmatin aja lah ya ini bener-bener ala aku banget ini ya lihat tuh ya abis dimasukin jarumnya dikeluarin lagi dibongkar gitu kan ini lagi aku proses pembongkaran nih ya soalnya tadi masuknya kebanyakan gitu kebablasan gitu kan jadi ini aku bongkar lagi gitu aduh aduh gimana sih ya nih nih oh ini dah mulai beres nih oh belum belum ini lagi mundur cantik ini ya oke akang benang kalau saya bilang mundur mundur ya begitu mungkin ya ini lagi maju mundur ini emang nah mundur lagi deh ini maju mundur maju mundur gitu kan nah ini ini mau aku kembalikan seperti semula dulu ini ya hehehe nah ntar ini aku mundurin lagi aku masukin gitu kan masukin ke belakang gitu lihat deh seperti ini tuh maaf ya teman-teman mungkin agak sedikit ngeblur ya gambarnya nah seperti ini tuh nah ini hehehe tuh ribet banget dah bikin pusing emang ini dah nah udah apa belum kurang dikit ntar nah ini udah jadi seperti semula nah begini nih ntar aku tarik dulu temen-temen kurang satu langkah ternyata nah ntar 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 nah nah begini ya kayaknya bisa ditarik tuh pengaitnya si kokot udang nih nah kalau udah mepet itu ya si kokotnya si kokot udang dan bunganya tuh mepet banget gitu ya terus udah tinggal di tali gitu nih aku masukin cukup sekali aja di bagian bunganya itu nah terus tinggal diikat tuh sesimpel ini sebenernya cuman tadi karena salah masukin jadi yang ngebongkarnya bikin lama gitu kan ini udah sabar tinggal diikat nih ikat ntar ntar tuh alhamdulillah akhirnya selesai dirapikan dulu tuh benang-benang yang keluar-keluar ntar pakai gunting benang gitu kan nah jadinya seperti ntar aku beresin dulu jadinya seperti ini nah seperti ini temen-temen alhamdulillah perjalanan panjang ini akhirnya selesai juga jadi juga konektor masker yang sangat cantik ini tuh alhamdulillah senang banget aku temen-temen tuh nah seperti ini looknya kalau aku pakai tuh oh ini tinggal digantungin aja gitu di masker ya nah seperti ini gimana oke nggak sih konektor masker bikinan aku bolehlah temen-temen komen di bawah ya ya segini aja video aku kali ini semoga bermanfaat buat temen-temen mohon maaf ya kalau masih banyak salah dan kurangnya kayak aku sengaja maupun gak disengaja ya sampai ketemu di video-video selanjutnya daaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati